Welcome to my investor to my channel Mizarimam Jadi kembali lagi di segmen prospeknya Di episode kali ini kita akan coba ngebahas tentang line up saham pilihan saya di tahun 2022 Jadi harapan saya disini teman-teman bisa dapat insight ya dari saham-saham yang saya pilih Alasannya apa, ya ini harapannya bisa jadi ide investasi lah untuk teman-teman semua Dan juga ini saya harapkan bisa jadi saksi dalam jurni saya terhadap stock pick, terhadap investasi saya di 2022 Jadi teman-teman nggak ada yang nanya-nanya lagi porto saya seperti apa Teman-teman langsung lihat ini aja langsung Karena disini ini saya sudah konekkan dengan Google Finance Jadi ini real time ya, di update terus Jadi teman-teman juga ini bisa lihat spreadsheet-nya Sekarang posisi porto saya seperti apa, kurang lebih seperti itu Jadi transparan, clear, nggak ada ditutup-tutupi, nggak ada bragging-bragging, nggak jelas Seperti itu ya ini harapannya teman-teman bisa ambil pelajaran dari sini Dan juga bisa lihat porto saya seperti apa Oke, jadi langsung aja kita akan coba bahas apa saja saham yang saya pilih Dan metode apa yang saya gunakan dalam line-up saham ini Yang pertama, yang saya harus kasih tahu adalah jumlah sahamnya Jumlah sahamnya disini saya defaultnya adalah 11 ya 11 saham dan 1 RDPT Kenapa? Karena 11 saham ini saya mencoba untuk mengakomodir jumlah sektor yang ada Jadi disini ada 11 sektor ya Ini dari IDX Basic sampai IDX Industri ada 11 Nah, saya mengakomodir, coba mengakomodir untuk 1 saham tiap sektornya Jadi ada 11 Tapi ini cuma defaultnya aja Nanti tengah jalan bisa ngurang, bisa lebih tergantung dari nanti kondisinya seperti apa Tapi standarnya adalah 11 Nah, 1 RDPT disini Saya gunakan ini untuk hedging, untuk lindung nilai Jadi disini kita bisa lihat, saya alokasikan kurang lebih sekitar 30% Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dana cadangan Seandainya IHSG Ambron, disinilah saya ambilkan uangnya untuk nutup Untuk averaging down saham-saham yang mungkin turun karena penurunan IHSG Seperti itu ya, itu yang pertama Yang kedua, disini saya proporsinya saya coba mix ya Saya coba mix antara saham-saham yang sifatnya defensive dan sifatnya fast growing Saya coba gabungkan, jadi saya harusnya dapat rasio yang ideal Nah, disini teman-teman mungkin sudah banyak lihat ya Ada 4 saham yang namanya memang sudah nggak asing lagi ya Yaitu CBP, Telkom, BJTM, PO Nah, disini memang 4 saham ini saya posisikan untuk defensive Dan disini porsinya juga mereka paling besar ya Budgetnya 8% dan 7% Jadi di piramida ini yang paling bawah Kenapa? Karena saya memang orangnya lebih konservatif ya dalam investasi Jadi ini saya cari yang defensive dikasih budget yang paling besar Seperti itu Nah, disini kenapa kok saya mirip CBP, Telkom, BJTM, dan Pewon ICBP ini karena yang jelas ini blue chip tapi belum nature Masih ada ruang pertumbuhan terutama habis mengakui si pendil kemarin Dan juga disini Telkom itu karena market leader dan 5G BJTM disini karena banking yang super stabil dan defensive Dan juga Pewon saya ambil disini itu karena ini perusahaan yang bagus Tapi di timingnya yang nggak pas aja karena lagi corona aja Sehingga performanya tergagung Seperti itu ya, ini saya sudah realisasikan di tanggal 18 kemarin Kita bisa lihat porsinya di porto saya seperti ini Budgetnya segini, yang sudah direalisasikan segini Jadi ini saya tetap nyicil ya Tetap nyicil, disini juga teman-teman bisa lihat ada beberapa nama saham yang mungkin nggak terlalu terkenal ya Disini ada Gon, Arna, Budi, EPMT, Aldo, dan juga 2 saham US Nah, 2 saham US ini porsinya 10% dalam portfolio saya Kenapa? Karena disini saya ingin mengakomodir saham-saham fast growing di sektor teknologi Tapi di Indonesia, menurut saya opsinya itu tidak terlalu banyak Sehingga saya coba ngambil saham dari Nasdaq juga Nah, disini ada Bamba sama Unity Ini saya belum realisasikan ya, masih 0% Kenapa? Karena disini saya masih agak ragu antara Bamba, Unity, atau Atlassian Tim ya Jadi, tiga-tiganya punya kelebihan, kurangan masing-masing Bamba Ini sangat murah dan sangat, ya, kalau momentumnya bisa dibilang ini lagi murah-murahnya banget Tapi, ada resiko dari listing Unity ini memang kita, idenya itu karena kita mau ambil posisi di Metaverse ya Jadi, Unity ini harusnya memang Metaverse banget Tapi, Unity itu masih rugi sangat banyak Nah, terus kemudian juga Atlassian itu, kalau teman-teman mungkin bergerak di startup, tahu ya Itu produknya apa? Jira, kayak gitu-gitu Nah, itu memang cukup banyak digunakan Nah, disini juga kita bisa lihat dari valuasinya sendiri Jadi, ya, kalau Atlassian itu masih murah ya, under value Dan juga kalau Unity itu memang nggak terlalu murah banget Tapi memang nggak apa-apa, karena posisinya memang diposisikan untuk fast growing Jadi, kalau misalnya kita mau beli saham yang growingnya kenceng, itu nggak murah, nggak apa-apa Seperti itu ya, tapi saya masih belum realisasikan Mungkin teman-teman akan lihat update-nya nanti Nah, disini ada GON GON ini belum saya realisasikan juga Kenapa? Karena GON ini sebenarnya posisinya fast grower ya Nah, ini adalah bisnis menara Sama kayak tower dan segala macam Dan ini sangat bagus banget perusahaannya Disini ya, kita bisa lihat ini mungkin bisa jadi adalah Perusahaan menara yang listing di bursa, tapi paling murah ya Dan juga kita bisa lihat GPM, OPM-nya, NPM-nya masih sangat tinggi Dan juga yang menariknya market cap-nya belum sebesar tower Yang 50T atau MTL ya Ini cuma 1,22T Jadi, masih besar Peluangnya atau ruangnya untuk bertumbuh itu masih besar banget Disini juga kita bisa lihat pelanggannya itu dari berbagai macam provider Excel, Indosat, Telkom, Smartfine itu pakai semua menaranya Dan disini juga growth-nya sangat lumayan Tahun 2021 kemarin selama 9 bulan aja Itu sudah naik 12,56% penyewaannya 117 menara dan 39 kolokasi Tapi, yang saya bikin ragu itu adalah Likwiditasnya Jadi, apakah cukup atau enggak untuk ditransaksikan Itu yang saya agak ragu untuk GON ini ya Jadi, saya belum beli Nah, tiga lainnya Arna Budi EPMT ini sudah saya beli ya Disini kita bisa lihat Arna ini kenapa? Jelas ini fast grower Karena rata-rata pertumbuhannya itu lebih dari 10% Dan juga disini ada Budi Kenapa? Karena Budi ini di industri yang tidak terlalu kompetitif Tidak terlalu ketat Jadi, kalau teman-teman belum tahu Budi ini produknya adalah tepung beras roast brand ya Jadi, ya iklannya sangat catchy banget Produknya bagus Tapi, tidak di industri yang sangat kompetitif Itu makanya saya ambil Budi Terus, EPMT itu juga kita tahu ya Disini adalah anaknya dari KB Juga distributor alat-alat kesehatan dan obat-obatan Jadi, tidak langsung bersaing dengan PRTA atau MART ya Seperti itu Nah, kemudian juga disini Kita bisa lihat ada Aldo Aldo ini sebenarnya saya ngecek banget ya Cuma, kita bisa lihat Aldo ini Ya, setelah saya sampaikan klunya di IG saya Itu sudah naik kurang lebih sekitar 20%an Jadi, saya agak Agak, bisa dibilang agak ilfil Karena sudah naik duluan Seperti itu Jadi, saya ambil mungkin Salah satunya nanti Yang bisa jadi alternatif itu adalah CPO ya Jadi, kita main di komoditas Kenapa? Karena komoditas CPO ini Meskipun ini diresisten Tapi, terlihat masih ada peluang untuk naik lagi harganya Tapi, saham-sahamnya belum naik Contohnya seperti LCB ini Jadi, ini yang membuat saya tertarik seperti itu Jadi, disini kita bisa lihat Proporsinya seperti apa Ya, ini budgetnya Terus, juga saya sudah proporsi di portfolio seperti apa Mosnya berapa Juga disini kita bisa lihat Pembukaannya saya berapa Pertumbuhan growthnya berapa Nanti kalau sudah terrealisasi Ini nanti akan pindah ke bawah Dan juga ada Ada dividendnya nanti dicatat Jadi, kita bisa lihat nanti Pertumbuhan equity portfolio ini saya berapa ya Jadi, kita juga tahu nanti Cash-nya berapa persen Yang unrealized profit atau loss-nya berapa persen Ini nanti kelihatan semua Kita tinggal bandingkan saja dengan IHSG Ya, kita bisa lihat year to date-nya berapa persen Apakah saya di atasnya atau di bawahnya Ya, harapan Harapan moderatnya ya di atas IHSG Ya, harapan idealnya mungkin sekitar 20%-an setahun Teman-teman nanti mungkin bisa lihat saja sendiri Nanti pergerakan dari portfolio ini seperti apa Gitu ya Dan ini juga nanti saya akan bahas secara berkala Dalam live IG atau live YouTube saya Jadi, rencananya mulai bulan ini Saya akan live ya Live routine Jadi, teman-teman bisa nanya portfolio teman-teman juga Juga nanya mungkin portfolio ini juga Nanti mungkin teman-teman bisa nanya di situ Ya, jadi kita akan coba analisa live Tentang saham-saham fundamental ya tertentunya ya Jadi, kita akan coba bahas di situ Nah, mungkin episode ini itu saja teman-teman ya Ini link-nya sudah saya sediakan di bawah Dan juga teman-teman jangan lupa Kalau mau beli saham-saham ini Teman-teman bisa gunakan aplikasi Ajaib Yang link-nya sudah saya taruh di deskripsi kode referral saya Kalau teman-teman pakai itu, mana tahu belum daftar Ajaib ya Teman-teman bisa dapat koin gratis yang bisa ditukarkan dengan saham Nah, itu saja episode kali ini Karena hidup harus imbang, tetap cerdas dan tetap santai Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe